BATALION INFANTERI 403 WP Selamat malam, salam hormat dari prajurit Yoni 403 Saya selalu kemana Batalion Infantri 403 Wirasada Pratista Mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan khususnya LBTV yang berkenan Untuk meliput segala kegiatan kami dalam rangka memperingati hari ulang tahun Batalion Khususnya pada malam hari ini di hari ulang tahun Batalion ke-54 Batalion Infantri 403 Wirasada Pratista yang kami banggakan dan cintai Khususnya juga masyarakat Jogja Kami menggelar acara tradisi wayangan Atraksi seni budaya diselenggarakan di depan gerbang Mako Yonif 403 WP Sebenarnya tradisi wayangan ini memang sudah setiap tahunnya Di hari jadi Batalion ini kita selenggarakan Namun tidak ada maksud lain dalam hal ini atau kita mungkin menilai sesuatu dalam bentuk hal yang lain negatif tidak Ini hanya menjaga tradisi dan khususnya kita bisa memberhiburan kepada masyarakat yang ada di sini Mudah-mudahan khususnya pada acara wayangan ini mengangkat tema Gatot Kocok Harapannya kita seluruh prajurit Dioning 403 bisa seperti Gatot Kocok Tetap kuat, tangguh, dan bisa melindungi seluruh masyarakat kita Acara Pintas Seni Budaya yang didukung Dinas Pariwisata D.I.E. Diadiri oleh Komandan Korem 072 Pamungkas Yogyakarta Jajaran Polda D.I.E. Kasih Korem 072 Pamungkas Komandan Batalion Infanteri 403 WP Kapel Resliman Komandan Kodim Jajaran Korem 072 Pamungkas Ketua Persid Kartika Chandra Kirana Prajurit Dan warga masyarakat Komandan Batalion Infanteri 403 WP Mayor Infanteri AD Pribadi Serigar mengatakan Pagelaran Weyang Kulit dilaksanakan dalam rangka memberiakan Harlah Batalion Infanteri 403 ke-54 Pada kesempatan yang berbagi ini juga Banyak kegiatan yang kami selenggarakan Memang saat ini kebetulan pada saat kemarin Baik itu anjang sana, waktu sosial Kita lebih mengarahkan kepada saudara-saudara kita di wilayah selatan Yaitu Gunung Kinul Yang kebetulan mungkin lebih membutuhkan Khususnya air dan pengobatan gratis yang kita laksanakan Alhamdulillah berjalan dengan lancar Semoga ke depannya Rangkaian acara juga termasuk malam ini Juga bisa berjalan dengan lancar dan aman Atraksi seni budaya diawali dengan tari sintren Yang dimainkan empat penari perempuan Tarian sintren adalah kesenian tari tradisional Jawa Yang dikolaborasikan dengan alat musik lain Dengan iringan musik yang cenderung cepat Para penari yang memakai kostum nuansa merah menari dengan baik Para penonton pun menyaksikan pertunjukan tari ini dengan antusias Sebelum pagelaran, acara penyerahan wayang secara simbolis dilakukan Komandan Batalion Infantri 403 BP Kemada dalang Kihartono Hiko Gati Ajaran dilanjutkan dengan pagelaran wayang kulit oleh dalang Kihartono Hiko Gati Dengan lakon Gatot Kocowini Sudol Daninka E Shoulderu Dengan lakon Gatuan Sampai jumpa di video selanjutnya. Dalam pagelaran wayang kulit tersebut, Dalangki Hartono Hiko Gati dengan Piawai memainkan wayang mengambil lakon Gatot Kocow ini sudah. Gatot Kocow ini sudah menceritakan tentang tokoh pebayangan Gatot Kocow yang gagah berani, kuat, setar rendah hati diangkat menjadi raja di Pringgondani. Sampai jumpa di video selanjutnya. Awal mulanya, di negara Astina, Prabu Duryudana sedang mengadakan persidangan dengan Pati Haryo Suman, Narpati Basukarna, dan Prabu Beladewa mengenai usaha menyatukan negeri Pringgondani dengan Astina. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sementara itu, Prabu Yudhistira sedang bersidang di negeri Amarta dengan para kerabat dan pejabat Pandawa untuk memikirkan tahta Pringgondani yang kosong sepeninggalnya Prabu Harimba. Dengan maksud tersebut, Arjuna ditugaskan pergi ke Kayangan untuk menanyakan siapa yang berhak atas tahta negeri Pringgondani. Sedangkan Warkudoro dan Prabu Krishna pergi ke negeri Pringgondani. Sampai jumpa di video selanjutnya, Terima kasih telah menonton!